Kayaknya kurang spiritual gue sekarang. Jiwa gue. Siapa? Gue ngomong sama diri gue. Siapa nanya? Ini teknik namanya humble break. Humble break anjing. Jadi dia itu seolah-olah. Gue gak ini. Dulu mah masa lalu lah. Gak usah dibahas gitu. Ferry itu juara satu, Avi. Ada lagi? Baret yang mahal. Apa itu? Yang popcorn. Dari Singapura. Lo harusnya bilang itu garet gitu. Gue gak tau aja yang gue makan. Bilang aja sekarang. Rambut tuh penting tau kalau untuk acara-acara di YouTube. Selamat datang di Minta Digampar. Bawa acara yang sangat fenomenal. spektakuler, inspiratif, edukatif, edukatif, yudikatif, ekstravagans, klentranis, dan prekretis. Minta Digampar. Minta Digampar. Gampar ya, bintang. Gampar ya, bintang. Tidak ada gitu ya. Ya, walau IG banyak, tidak mengaruhkan banyak bisa beli follower sekarang ya. Banyak juga bisa kayak merasa pahlawan terus dia jadi banyak followernya karena banyak anak-anakku baru suka-suka terhadap pahlawan dan juga baru baca homo sapien ya. Jadi, wah ini, ini kubang. Ada homo sapien. Hah? Sapien doang. Ada homo. Homo sapien. Kan ada, tapi ada kan homo sapien. Kita kan homo sapien kan? Iya, iya. Tapi yang dibaca sapien dong. Tapi kan kita homo sapien. Betul sih. Iya kan? Iya. Iya apa enggak? Iya sih. Betul apa iya? Benar. Kalau konsisten aja di orang. Iya. Salah. Hah? Ya, salah di gue. Gue bukan masalah-salah lain, ntar kayak, ah, kuku-kuku-kuku-kuku-kuku-nya lain. Enggak, ini kan masalah lu sendiri yang menjawab. Gue sih enggak. Gue ngoreksi sih ngoreksi. Oh, lu sekarang jadi korektor gitu? Iya. Lu ngoreksi? Lu guru. Lu guru. Lu kuliah di UNJ? Kok enggak? Di UNJ kan banyak jurusan guru. Bisa guru olahraga, guru apa, ada. Jadi guru harus dari UNJ? Enggak juga. Kenapa lu jadi harus bilang guru harus dari UNJ? Ada tau guru yang dari sekolah dari luar negeri ke sini jadi guru? Emang enggak boleh? Kalau keluar sekolah dari luar negeri ke sini jadi guru? Emang gue harus dari UNJ aja? Ya gue yang salah sih. Sekarang lu ngaku salah juga apa untungnya buat gue dan orang-orang ini juga? Ada untungnya enggak? Enggak ada. Menurut di kabar, ini sebuah acara yang bagus sekali. Jadi kalau nanti, ini ada gelas kenapa? Kalau gelas itu sebenarnya kalau takut emosi, bintang tamu atau tamu, tamu aja, bisa disiram ke gue. Jadi tidak ada tinju-tinju, tidak ada kekerasan gitu. Kalau emosi ya, kalau enggak sih enggak usia. Namanya, ini walaupun gimana kan air. Walaupun kita tinggal tidak di Afrika, cuman kan ya harus kentati dikit lah kepada. Ya walaupun sekarang di Afrika sudah mulai berkembang, sudah mulai banyak air-air yang tersalurkan juga. Iya banyak. Tamu kita hari ini adalah Ferry Irwandi. Namanya biasa, Ferry Irwandi. Bener? Ferry Irwandi. Siapa sih Ferry Irwandi? Youtuber. Kalau pasir berbisik, itu yang dibisikin apa sih? Kalau pasir berbisik, itu yang dibisikin apa sih? Enggak tahu gue. Kenapa enggak tahu? Enggak pernah, enggak pernah. Tapi tahu kan istilah pasir berbisik? Pernah dengar sih. Dengarnya gimana? Katanya enggak tahu, tapi pernah dengar. Pernah dengar ada orang ngomong pasir berbisik. Gitu gimana? Pernah dengar ada orang ngomong pasir berbisik. Berarti ada suaranya kan? Enggak tahu kan lu yang ngomong tadi. Makanya. Kan lu bilang, lu pernah mendengar orang yang bilang kalau pasir berbisik. Berarti gimana berbisik? Gue pernah dengar orang yang ngomong pasir berbisik. Orangnya ngomong pasir berbisik. Berarti ngomong pasir berbisik. Berarti gimana suara bisikan? Enggak tahu. Kan lu bilang katanya ada, lu pernah dengar orang ngomong pasir berbisik. Iya. Ya gimana bisikan? Iya gue nanya yang ngomong. Tapi kan lu yang pernah dengar? Iya. Bukan dengar pasirnya berbisik. Iya kan ngomong pasir berbisik. Berarti gimana suara bisikan? Gue mau ngomong. Udah bisik-bisik tetangga gimana deh kalau enggak? Bisik-bisik tetangga ya? Kan ada bisik-bisik tetangga. Mungkin bisik-bisik tetangga tuh kayak. Emang enggak ada grup WhatsApp apa? Enggak ada. Lo enggak bertetangga? Enggak. Lo bukan makhluk sosialis? Bukan. Enggak sosialis. Kenapa? Apa salahnya sih tetangga? Iya iya mungkin kadang serepot. Kadang-kadang suka ngasih gorengan terus piringnya. Aduh mesti gue cuci buat balikin atau gue tambahin lauk lagi. Tapi kan yaudah tiba gitu doang. Apa susahnya sih? Nambah-nambah sunlight doang. Nama tambah beli lauk apa kayak cakwe. Pempe depan Indomaret. Iya ada. Tetangga ada gue. Cuman. Iya lu enggak suka ngasih ke tetangga. Kenapa takut diracun? Ya enggak ada. Enggak ada apa-apa. Enggak masuk grup WhatsAppnya aja gitu. Kenapa? WhatsApp kan murah sekarang. WhatsApp tuh murah tau. Gratis bahkan. Enggak usah bayar. Apa susahnya sih kayak. Apa enggak mikir tetangga. Sekarang kan namanya berkeluarga kan pasti ada keluarga juga nanti keluarganya. Iya gue enggak. Eh itu bapaknya yang enggak mau masuk grup WhatsApp. Kenapa sih? Apa sih masalahnya sih? Gue mau. Tapi enggak di invite aja gitu. Tau dari mana. Siapa tau. Siapa tau mau sebenarnya di invite. Cuman elunya. Kalo naik mobil ke rumah. Sorry ya. Masuk aja enggak pakai bertetangga. Meng lu kayak gitu. Tadi aja lu enggak peduli sama tetangga lu. Kok lu tahu sih? Hah? Kok lu tahu gue kayak gitu? Soalnya gue tetangga lu. Oh iya. Mantap. Semangatnya agak hati-hati gue. Itu bercanda. Lu enggak bisa bedain mana bercanda mana. Mana ada yang gue tetangga lu. Kalau gue tetangga lu kan harusnya gue tahu. Plat mobil lu. Pasti B kan? Enggak. S. Ada B-nya pasti tapi. Enggak ada sih. Mobil lu apa sekarang mereknya? Enggak apa-apa sebut merek. Sebut. Takut banget. Anjing. Apa mereknya? Apa ya? Apa? Pakai di ngarang-ngarang lagi. Apa mereknya? Enggak sebut aja. Sekarang. Apa? Mercedes Benz. Ada B-nya enggak? Ada B-nya enggak? Kan lu tanya platnya. Lah plat tuh apa? Plat tuh kan. Plat tuh kaleng. Benz di kaleng. Plat tuh kaleng. Plat tuh kaleng. Iya, iya, iya. Kalau plat poli. Kalau nomor polisi no pol. Baru spesifik. Plat kan kaleng plat. Iya, platinum award. Plat kaleng. Astaga. Kenapa sih gitu banget? Kenapa sih? Mau nyesatin gue. Ngerasa lu lebih pinter dari kita-kita ya? Iya, enggak sih. Iya. Iya ada B-nya lah. Hah? Ada B-nya pasti. Ada kan? Ada. Itu baru di Benz loh. Iya. Belum kalau break. Ada di takometer break. Iya, banyak. Belum. Kalau lu di seatbelnya pasang. Empus-empus seatbel. Brembo. Ada break lagi. Tahu kan empus-empus seatbel? Empus-empus. Iya, iya. Untuk ini. Iya, gue pasang. Empus-empus. Iya, yang busa-busa itu ya. Empus. Namanya tuh empus-empus. Busa tuh orang bingung. Busa kan buat nyuci piring juga busa. Kalau ini empus-empus. Oh, itu empus-empus. Kalau gue beli di Shopee. Empus-empus. Empus-empus. Busa, Brembo, Momo. I want you tokyo. And then I need tokyo. And then you win it and then I'll let you go. And tokyo. Tau nggak? I wonder if you know. I need tokyo. Nggak gitu sih nadanya sih. Ting-ting-tiririririn ting-tiriririn ting-tiriririn ting-tiririn ting-tiririn ting-tiririn. Gitu. Brembo, Momo, Greg. Tau dari mana? Kalau pemenang setiap season. Dari sebuah acara itu sudah diatur. Gangdut Akademi. Tau dari mana? Gue nggak tahu. Lah lu di sosial media? Itu sudah diatur. Nggak ada bukan gue. Itu sudah diatur. Lu salah, Ferry. Masyarakat-masyarakat juga kayak pada. Sudah diatur apa? Masyarakat tenang-tenang. Nggak, gue nggak pernah bahas. Sudah diatur. Ini Masterchef kan? Dangdut Akademi. Kenapa kalau nggak ada Masterchef? Nggak, nggak. Kalau Masterchef gue nggak ada. Kalau Dangdut Akademi ada aja deh. Ada, ada. Masterchef? Gue ngomong kayak gitu sih di prancer. Dangdut Akademi? Iya. Nggak, tapi kesalahan masa lalu. Ya lu boleh aja bilang gitu. Tapi suara nggak bisa bohong, bro. Suara nggak bisa bohong, bro. Kalau lu bilang atur-atur, Dangdut bisa kelihatan. Cengkokan mana bagus, mana enggak. Tuh, ada cengkokan. Kenapa Dangdut Akademi? Itu Dangdut asli. Ada cengkokan. Ada yang nyanyi Dangdut, berusaha menjadi pop. Baru itu dijatuhkan saja. Karena Dangdut-Dangdut pop-pop. Nggak usah dibedakan gitu. Kenapa masih mau mikir kalau ada pengaturan? Nggak ada cukup. Gue nggak ada yang mikir pengaturan-pengaturan. Jadi di hape lu nggak ada pengaturan? Ada. Lu nggak mikirin? Lu nggak mikirin? Nggak mikirin gue. Nggak mikirin pengaturan hape lu? Nggak sih. Emang kalau lu pakai waker nggak diatur? Waker? Iya, alarm pembangun. Emang nggak pakai diatur? Nanti nggak sih ada yang bilang waker ya. Emang apa sekarang namanya? Titit-titit, jorok. Apa? Apa namanya? Apa? Hah? Alarm. Alarm? Emang ada bencana? Nah, kan lu yang bilang alarm tadi. Kan gue bilang waker. Alarm diatur, kan gue tanya waker. Alarm yang diatur-atur lu bilang tadi. Lu salah denger kali? Iya sih. Kayaknya gue yang salah denger sih. Emang kadang manusia tuh nggak sempurna. Jadi kenapa lintah, nyamuk, dan Dracula nggak bikin grup WA barengan? Gue ulangi pertanyaan yang mungkin. Oke. Kenapa lintah, nyamuk, dan Dracula nggak bikin grup WA barengan? Kenapa lintah, nyamuk, dan Dracula nggak bikin grup WA barengan? Kan sama-sama ngisep darah. Gitu. Kenapa nggak bikin grup barengan? Kan sama-sama ngisep darah. Kan sama-sama ngisep darah. Kan sama-sama ngisep darah. Kenapa nggak bikin grup barengan? Kan biasanya grup tuh terbentuk, ya lu nggak tau bertetangga aja nggak masuk grup. Iya makanya gue bingung juga. Ya kenapa mereka nggak bikin? Sekarang mereka punya satu interest yang sama, yaitu darah. Sama seperti ini. Ya satu kan Dracula kok. Dia bikinnya. Ya terus kenapa? Kalau lu, Dracula kenapa? Dracula kan juga manusia punya rasa, punya hati. Jangan sampaikan dengan pisau belakang. Iya, dia bikinnya sesama demit lah. Masa sama binatang? Emang kenapa kalau bikin sama binatang? Ada salahnya? Kita hidup tuh saling berdampingan loh. Kayak gimana dia buka WA? Ada monyet? Oh serius loh? Ada monyet buka-buka WA gitu. Beneran? Ada yang di Bali yang nyolong di Manki Forest. Emang dia buka WA gitu? Buka. Kalau WA-nya lagi kebuka, terus HP-nya lagi dibuka. Kalau WA lagi dibuka nih ya. Coba aja loh ke Manki Forest, buka WA. Buka WA nih, lagi kecatan sama siapapun lah. Terus diambil monyet. Diambil monyet. Monyetnya buka WA kan? Nanti gue coba deh. Halo? Anjing. Ada lah nyamuk. Karena lintah dan nyamuk kan hewan. Mana bisa buka WhatsApp. Kan dari tadi itu yang gue omongin ya, Bangsat. Kan lu bilang main HP. Kan gue bilang buka WhatsApp. Lain cerita dong. Kalau buka WhatsApp kan bisa di desktop. Oke. Dia bisa. Lah bisa. Sekarang gue pernah buka desktop nih. Buka laptop. Ada lintah lewat. Nah lintah buka live. Buka WhatsApp. Oh iya dia buka WhatsApp. WhatsApp terbuka ya. Hidup nih gak semua tentang kontekstual bro. Kadang spiritual dan entitas tuh juga bersatu. Kayaknya kurang spiritual gue sekarang. Jiwa gue. Siapa? Gue ngomong sama diri gue. Siapa nanya? Berapa berat koper afi? Akademi fantasi. Lu dulunya V.A gitu kan. Ya mungkin banyak yang belum tau. Bangsat bukan. Kita mungkin masyarakat banyak yang gitu. Dulu Joy Tobing juga gitu. Ah enggak saya bukan idol. Dalon juga enggak. Kita tahu ngerti. Itu mungkin proses merendah tuh ya udahlah. Kita terima kalau memang lu. Dan sekarang mungkin karena sekarang fokusnya lain ya. Dari nyanyi ke politik segala macam. Jadi mungkin dia tidak mau terafiliasi dengan nyanyi. Gue juga gak ke politik. Gue gak ada yang ke politik. Dan gue bukan penyanyi juga dulu. Itu ke ini mungkin sekarang jadi ke apa namanya vegetarian. Ya mungkin jadi gitu. Mungkin dulunya penyanyi sekarang dia jadi pecinta lingkungan. Jadi mungkin ya harus. Jadi berapa beratnya itu kopernya? Ya enggak tahu. Gue gak pernah daftar afi. Enggak pernah menang juga. Ini teknik namanya humble break. Humble break anjing. Jadi dia itu seolah-olah. Gue gak ini. Dulu mah masa lalu lah. Enggak usah dibahas gitu. Ferry itu juara satu afi. Enggak usah bangsa. Garang sebenarnya gue mengapresiasi tamu. Tapi karena afi itu bagian masa kecil. Menuju puncak. Jadi kayak. Lu tahu gak lagunya dia buat apa namanya? Gemilang cahaya. Bersatu kasih. Kawan sejati. Ya itu Ferry afi bukan gue. Udah 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 bahasi. Tahu gak humble-umble break itu. Udah nanti aja kalau lu nyalek udah. Dan dia kan gak tereliminasi ya. Jadi gak bawa koper juga sih. Dia kan juara. Gini nih. Ronaldo. Cristiano. Cristiano Romario Ronaldo. Ada Romario-nya. Tidak pernah menjadi atlet binaragawan. Setuju. Dia sehari-hari bermain bola. Betul. Tapi dia tahu berat barbel dia. Feri afi tidak pernah jualan koper. Tapi dia harusnya tahu berat koper berapa. Karena. Karena dia pasti berpergian. Lu meremehkan Feri afi. Lu meremehkan diri lu sendiri. Ya enggak sih. Enggak sih. Durasi-durasi kelama. Ya udah lah. Kenapa durian harganya mahal walaupun bau? Enak. Sedangkan orang bau gak ada harganya. Wah. Kenapa durian harganya bau walaupun. Eh. Kenapa durian bau walaupun harganya. Kenapa. Kenapa durian harganya mahal walaupun bau. Sedangkan orang bau gak ada harganya. Kenapa. Ya durian mahal. Walaupun bau dia enak. Tapi kalau orang bau gak ada harganya. Agak ngeri sih gue. Kenapa agak ngeri. Ya emang gak ada harganya yuk. Nah emang orang diperjual belikan gimana sih. Ya makanya. Gue gak jawab gitu loh. Emang lu ada harganya enggak gue. Ada. Lu gak berharga gitu. Ada. Atau ada harganya. Ada kan setiap orang. Setiap orang tuh ada harganya. Jadi orang bau gak berharga buat lu. Berharga. Makanya gue nanya. Sama sama lu. Apa? Ya berharga gitu. Berapa? Ya tergantung. Tergantung apa? Baunya kayak gimana. Meledek ya? Enggak. Konteksual. Ya jadi semakin bau semakin murah semakin mahal. Tergantung kondisi. Apa kondisinya? Kalau ada baret. Setiap orang tuh ada baretnya tuh. Lu ada baret gak tuh? Ada kalau masuk ke tentara. Itu baret. Ya kan baret. Itu namanya baret ya? Iya. Ada lagi baret yang mahal. Apa tuh? Yang popcorn. Dari Singapura. Lu harusnya bilang itu garet gitu. Gue gak tau aja yang gue makan. Bilang aja sekarang. Ada tau baret yang mahal dari Singapura? Ada tau baret yang mahal. Gue yang bilang. Ada tau baret yang mahal dari Singapura? Apa tuh? Itu? Garet. Eh ngaco. Terus? Ya baret yang dijual di Singapura lebih mahal kan? Baret tentara Singapura lebih mahal kan? Enggak. Lebih murah. Enggak riset. Lah lebih mahal. Ongkosnya aja berapa? Enggak ada. Ongkosnya aja berapa? Emang Singapura ada tentara sekarang? 14 ribu. Enggak sih. Ngarang banget sih. Kargo. Ngarang banget. Gak ada lucu-lucu di sini. Ini tuh tempat orang mencari fakta di acara ini. Acara-acara ini tuh. Iya makanya mau kasih fakta. Gak ada. 14 ribu dari Singapura. Iya. Gak ada. Ke Batam. Gak ada. Ke Batam aja naik ferry berapa? Berapa? Nama lo kan ferry? 83 ribu. Hah? 83 ribu. Nightspeed boot. Mesinnya 2. Bentar, 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 bentar. Ini dia ngatain paslon gue nih. Oh emang? Kayak paslonnya bener aja. Paslon gue paling bener. Paslon apaan ya? Emang parah. Mau hilang lagi Twitter lu. Bukan-bukan paslon yang ngilangin bukan. Jadi mungkin ini klasifikasi silahkan untuk minta maaf kepada paslon. Kenapa gue jadi minta maaf ke paslon ya? Ya apapun lah. Jaga-jaga aja. Kalaupun nanti ternyata bermasalah di kemudian hari ada videonya. Sebelum hilang. Ke paslon mana? Ya nggak tau. Kolombia apa. Minta maaf aja dulu. Malah aku takut gue. Nanti dibilang saiding gue. Gue nggak nyerang paslon mana pun. Siapa lu, Jerry Maguire? Saiding. Harry Maguire. Tadi gue bilang apa? Jerry, Jerry. Salah denger lu. Harry. Harry, gue bilang Harry tau. Iya. Lu bilang Jerry, tanya aja. Emang iya? Harry, Harry. Harry, Harry. Lu bilang Jerry, sumpah. Harry Potter bagus ya? Lumayan. Jadi NFT itu penipuan? Jadi NFT itu tidak nyata? Beberapa. Berarti Gozali nggak nyata? Gozalinya nyata. Ibunya? Ya. Ibunya nyata juga kan? Ya. Yang nggak nyata siapanya? Yang nggak ada yang nggak nyata. Nyata. Gozalinya nyata. Nyata. NFT nyata. NFT? NFT apa sih? NFT bahasa Indonesia gimana sih? Oke. Emang semuanya harus dibule-bulein ya? Ya kan lu yang bilang NFT. Ya kan gue bilang NFT. Lu NFT apa? Oh ya. BCA aja BCA tau, bukan BCA. Iya juga sih. CIMB. NFT nyata nggak ya? Nggak lah. Nggak nyata. Jin. 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 Jadi dari timur tengah. Iya dia jin. Nggak nyata kan? Nggak nggak. Dia kan nggak ada bentuk fisiknya ya? Jin. Iya. NFT jin. Yang beda. Tuyul. Itu metafisikal. NFT apa? Metafisikal ya? Apa namanya? Jin. Beda-beda. Jin hantu. Jun. Jin. Sarul gunawan. Jun sarul gunawan. Diganti nggak sih? Jin. NFT jin. Apa? Coba kalau jelasin NFT ke anak SD gimana? Ya NFT sama jin tuh beda. Nggak. Nggak jelasin NFT aja. Bukan NFT sama jin. NFT itu apa? Ke anak SD jelasinnya gimana? Ini biar ini pengetahuan loh. Ini channel bukan main-main ini. Biar pengetahuan. Jadi ketika orang NFT itu apa ya? Anak SD langsung tahu gitu. NFT itu apa aja deh? Untuk menjelaskan anak SD. NFT itu non-fungible token. Jadi kayak aset digital. Sekarang tau kan? Kalau SD itu nggak negeri doang. Kan banyak SD internasional. Dia kalau nggak ngerti bahasa Indonesia gimana? Dia pakai tugasnya kompengnya kasih sepertinya. Lah kan harusnya lu bahasa Inggris berarti. Dari awal. Bahasa Inggris dong. Nggak lah. Ribet. Ini gue bahasa Indonesia. Kalau kalian mau. Bahasa Inggris aja. Nggak bisa. Bisa bahasa Inggris gue. Bisa. Coba. Yuk. I don't know artinya apa. Saya tidak tahu. Emang nggak bisa sih. Nggak apa-apa lah. Gue pernah lihat tikus di jalan Sabang. Gede banget. Lagi makan kabel. Kok nggak makan keju sih? Kayak tomen jari. Ya mungkin nggak ada kejunya. Kenapa nggak ada kejunya? Ya di Sabang nggak ada yang jual keju kali. Kenapa nggak ada? Ada supermarket di situ. Kadang lu. Kok nggak pernah ke Sabang ya? Jalan Agus Salim. Jalan Agus Salim. Bukan Sabang Aceh. Sabang ini kan? Jalan Agus Salim. Haji Agus Salim. Haji Agus Salim. Yang nasi kore kambing ya? Itu kebon sirih. Oh nggak ada ya di Sabang? Ada. Emang nggak ada keju di situ? Di situ kan banyak buwe. Udah nggak? Banyak buwe. Itu kan deket dari situ. Udah jalan jaksa. Bule. Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada apa? Nggak ada bule? Masa nggak ada keju sih? Iya makanya dia. Kalau masyarakat penduduk Sabang pada protes gimana? Enak aja di jalan Sabang nggak ada keju. Ada kok gitu gimana? Yaudah gue klasifikasi. Tadi nggak mau klasifikasi. Sekarang mau. Iya tadi gue nggak nyerang paslon. Lah emang siapa yang bilang nyerang paslon? Kan gue bilang klasifikasi aja. Kalau di kemudian hari lu nyerang. Oh iya juga sih. Iya kan? Masa seumur hidup nggak akan nyerang sih? Eh iya. Kenapa? Lu kan dulu sempat jadi PNS di Kemenkeo. Jadi fotografer. Kerjaannya ngapain? Fotoin uang. Motoin kerja. Kenapa nggak fotoin uang? Emang uang nggak berharga? Kadang juga motoin duit. Buat apa emang foto duit bisa buat dia belanjain? Nggak nyelim ke istri aja. Ini lu duit gitu. Andai saja yang kita punya jika aku berkata lebih keras gitu ya. Iya. Beneran nih beneran kayak gitu. Sumpah. Yang ini motivasi kita yang kerja gitu. Tapi nggak ada konsen tau. Gimana kalau orang yang punya duit melihat? Yang punya duit kan gue. Lah ngapain di foto? Ya gue kasih ke istri gue. Lah ngapain berupa foto? Masih berapa duit aja langsung? Iya. Gue lagi senang. Gue kasih. Alhamdulillah dapet duit dinas. Mau flexing? Bilang aja. Mau flexing? Iya juga ya. Ngapa ya gue foto? Kalau foto-foto MBCA berhasil? Gitu. Jelas. Duit nggak bisa diapa-apain. Emang dia ke warung. Apa? Keris. Ini foto duit dari suami. Oh makasih ibu nih dapet duit 20 kilo. Tapi beneran sih gue pernah ngirim foto duit ke bini. Gue juga bingung. Kenapa ya gue kirim ya? Itu pahlawan yang dilihat juga malu gitu. Apain gue di foto apalagi. Ini apa nih foto-foto gitu pahlawan lagi. Malah beneran nanya gue kenapa waktu itu gue kirimnya. Alhamdulillah gue. Waktu masih penuh. Ya kita masuk kepada sesi sosial media. Dimana banyak pertanyaan-pertanyaan dari sosial media. Yang akan menanyakan bintang tamu. Silahkan. Udah nih. Dapatkan baju bagus dari Kuko. Kemarin dong gue. Bagus sekali. Wow. Keren. Yuk kita nyanyi. Sosial media. 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 Mau nyanyi satu banyak lagi biasa. kita dari Twitter dulu tidak X ya Twitter tolak change.org X tolak Twitter selamanya jadi gue bilang nanti sore akan wawancara Fairway Irwandi entah siapa dia katanya temennya Arnold Schwarzenegger atau lulusan Afi kali ya kalau mau nitip pertanyaan silakan seperti biasa apa benar Afi itu kepanjangan dari Akademi Fairway Irwandi gue TSD gue bilangnya aku Fairway Irwandi kemenangan pertama tapi gak tau minta tolong kalau pas dia lagi nyanyi-nyanyi di live IG suaranya gak usah dimirip-miripin lah sama Iwan Fals terus kalian gak usah live nyanyi lah gak semua orang gak semua bakat bisa lu borong keras ya tapi gue take note sih berarti besok gak udah setelah main di Money Haze ada rencana main di film Azab gak? gak, gue gak pernah main Money Haze kan di Kemen Kew Kementrian Kewan Money Haze ya duit Kemen Kew berarti artinya Money Haze beda dong Haze kan pembajakan Rampokan Rampokan Kemen kan Kementrian Money Menteri Money Minister beda gimana sih? beda sih kan lu tinggal ah apa ini ngaco gitu ke orang pertanyaan titipan apa kabar hubungannya dengan Mbak Feni Melinda? gak ada Feni Melinda itu Ferry Irawan gak, gue jangan bikin-bikin gosip lah gak, bukan gue Ferry Irawan Rawandi Irawan Irawan apa yang Rawan? Irawan Ferry-nya Irawan ih parah iya ada kasus juga ih gue gak tau coba lu undang sih tiket Ferry dari Kayangan ke Potatono NTB berapa sekarang? tadi dari Batam tau very easy kan namanya dotcom Potatono Potatono Kayangan ke Potatono NTB penting loh ini masih cepat dia mau nyebrang sekarang cuma duitnya pas-pasan gak tau gue gak belajar itu agak lemah geografi gue katanya bosen aja di anggota prediksi kenapa gak keluar aja? ini Ferry-nya Riyadi lu mah nyari-nyari kok gue kuat sih? kenapa sih? orang ditunjuk-dipasang badanin orang-orang semua lu gak mau lu Ferry siapa sih? Ferry Irawandi yaudah berapa kali lu suka salim Ferry salim dari salim lagi ya? kok orang-orang tua semua ya? dulu pas dia V berarti mesti punya koper ya tadi tuh dan soalnya gak ada tadi tuh gak ada gak ada gak ada ya dulu dulu ya kan soalnya tiap eliminasi mesti narik koper sambil nangis dan berpelukan nah itu gimana cara maksudnya kan otak tuh hanya bisa mengkomen 2 tangan kanan kiri nah sambil pelukan dan pegang koper tuh gimana caranya? ya gak tau gue gak pernah masuk afi bukan gue pu itu Ferry yang lain tapi pelukan nama koper ya bisa aja sih sebenernya ya kan? kan yang diperlu bukan koper orang kenapa yang pelukan nama koper? ya pelukan sambil pegang koper kenapa koper lu rimoa yang mahal pamer gitu atau yang ngomong-ngomong artis yang bisa jalan nih hehehe ya gue tenang enggak kan lu sambil pegang koper bisa pelukan enggak senono mentang-mentang di bandara oke tapi bukan ciuman dong gue gak bilang ciuman emang pelukan tanpa ciuman apa artinya? pelukan sama ibu gue lah kan bisa cium pipi sama ibu tapi kan gak ciuman ya cium pipi cium pipi apa namanya kalau bukan ciuman ya cium pipi namanya cium pipi man kalau orang regi cium pipi man orang regi emang orang regi gak boleh cium pipi ibunya karena dia santai dia gak butuh ibu tetep butuh ibu cium cium pipi man iya sih ya cium pipi man jadinya ciuman cium pipi man bisa sih apalagi di plekiband kalau manggung sorry aja nih kalau plekiband manggung bisa tenang gak? kalau enggak plekiband gak lanjut nih tau kan? di pensi Boyolali ketika plekiband rusuh mereka gak mau manggung plekiband tuh band regi plekiband band regi dari Surabaya manggung di Monosobo eh Boyolali yoman gak nih? yoman gak? kalau enggak yoman gak lanjut nih gitu lagi ngomong koper ya tadi udah plekiband plekiband udah yoman gak nih? yoman gak nih? yoman yoman tanyain soal akun yang hilang tadi kata lu jangan dibahas lu takut kena maksudnya maksudnya akun lupa password gimana? gimana cara lupa akun lupa password udah gue bahas aja forgot password forgot password buka email gitu iya 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 verifikasi WA Google Hotel Google Hotel ya itulah jadi sempat hilang waktu itu dulu pernah bikin video Youtube hidup tanpa sosmed dan bahagia tapi kenapa sendirinya sampai sekarang masih main sosmed? mau nipu ya? iya sih kayak berhentilah makan nasi padang makan tunjang gitu karena nasi padang bisa kolesterol menang juren itu videonya ini di nyobain 2 minggu udah pake sosmed oh ternyata banyak sekarang main juga masih banyak oh ternyata engagement tinggi gitu paling ya kebiasaan iya itu jutaan jualan mie ayamnya aku gak sekarang katanya diponok cabai itu ferry 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 taki enggak pernah mencek lagi sebut sama sama jumlah kayak jualan sarah lu udah tua bro, jangan main-main kalo namanya responsibility yaudah take credit for it, gausah Ferry siapa ya? bukan itu Ferry ini ya tadi biar lucu tapi tadi ga lucu apa yang dipikirkan? ketika ini beli material score, lu bakal lucu nih follower gua akan terpingkal-pingkal di lantai gitu sorry, sebelum dikeluarin mas Yus, maaf anak hati-hati sama dia, siapa dia? kerah ikut kemana? bapak kamu penjaga hutan angker ya? ini malu selisih hehehehe ini malah marah lo ini ini malah marah lo ini ini kamu ratu yang disini gaya ini yang jenazah nih kayaknya gampirnya kayak zombie sih oh gitu kenelan kan kan lu disalahin kan? wajah hancur gila itu rumpang banget rumpang ija BUN ae 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 mas ga liat ya, kru, kru, ke kru nempel ke kru Terima kasih.